Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ratingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh libra di hari ini nah seperti apa sih ratingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh libra di hari ini namun sebelum lanjut disini saya menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata anggaplah setiap ratingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap ratingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan sang maha pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasannya teman-teman ratingan jodoh libra di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semesta pas saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodoh libra mungkin saja energi ini resone teman-teman atau mungkin juga energi ini bulat-balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu teman-teman maka kamu jangan pernah untuk menyalakan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan sang maha pencipta baik pada poin pertama kita akan melihat peruntungan teman-teman libra di hari ini dan pada kartu yang pertama teman-teman disini ada five of ones ataupun lima tongkat apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini teman-teman sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman libra yang dimana pada hari ini hari Minggu tanggal 26 November tahun 2023 ini hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan sebuah peruntungan teman-teman libra ya bisa saya katakan teman-teman kartu ini memiliki sebuah arti tentang perjuangan tentang sebuah kerja keras dan tentang sebuah kerjasama yang kamu lakukan bersama orang-orang di sekitar kamu teman-teman dengan sebuah hasil dengan sebuah pencapaian yang sangat memuaskan artinya apa ya di dalam fase ini teman-teman saya melihat kamu mendapatkan kamu akan merasakan sebuah kesuksesan bersama keberhasilan bersama yang kamu lakukan selama ini ya mungkin saja sebuah bentuk kerjasama yang kamu lakukan bersama pasangan kamu teman-teman ataupun bersama rekan-rekan kerja kamu ataupun rekan-rekan bisnis kamu yang dimana hadirnya kartu pertama ini akan benar-benar membawa sebuah dampak yang sangat positif nih ini terutama terkait dengan kondisi keuangan kamu lah yang pastinya akan sangat lancar teman-teman dan dan kemudian pada kartu yang kedua disini ada six of cups ataupun enam cangkir teman-teman nah hadirnya kartu kedua ini semakin meyakinkan saya tentang adanya sebuah keberhasilan kesuksesan yang akan didapatkan dan dirasakan oleh teman-teman libra yang dimana teman-teman sangat terlihat jelas sebuah manifestasi dari kerja keras kamu dari sebuah ya prestasi-prestasi yang kamu lakukan selama ini teman-teman ini benar-benar mendatangkan adanya sebuah puncak kejayaan kesuksesan dan juga keberhasilan bagi kehidupan teman-teman libra baik terkait dengan kondisi karir pekerjaan usaha bisnis kesehatan dan bahkan terkait dengan kondisi kehidupan asmara kamu teman-teman semuanya saya lihat untuk akhir November ini hingga menjelang bulan Desember ini teman-teman akan begitu banyak hal-hal yang positif yang benar-benar akan bisa dirasakan dan didapatkan oleh teman-teman libra kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada the star teman-teman nah sebagai energi penutup terkait dengan sebuah peruntungan teman-teman libra ya saya rasa hadirnya kartu ketiga ini semakin meyakinkan saya tentang adanya sebuah manifestasi 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 teman-teman karena kartu ketiga ini memiliki sebuah arti teman-teman tentang sebuah perubahan tentang sebuah peningkatan dan kamu memiliki sebuah ataupun semua elemen teman-teman ada bersama kamu yang akan selalu membantu kamu nih di dalam menghadapi sebuah masalah ataupun di dalam melancarkan segala hal tentunya untuk mencapai sebuah tujuan impian terbaiklah bagi kehidupan teman-teman libra mungkin saja selama ini untuk teman-teman yang memiliki jordak libra yang masih kesulitan di dalam mencari sebuah pekerjaan teman-teman ya saya aku memang perjuangan kamu selama ini sudah cukup baik teman-teman akan tetapi mungkin saja di minggu kemarin kamu belum menemukan sebuah kesempatan yang baik nih kamu belum mendapatkan sebuah kesempatan dan saya melihat teman-teman di akhir November ini ataupun menjelang Desember tahun 2023 ini kesempatan itu akan dapat kamu rasakan dengan mendapatkan sebuah pekerjaan yang baik dan tentunya dengan sebuah gaji yang cukup lumayan teman-teman kemudian juga terkait dengan kondisi usaha dan bisnis kamu yang pastinya hadirnya kartu ketiga ini akan membawa sebuah dampak ataupun sebuah perubahan yang benar-benar sangat signifikan teman-teman yang dimana ada sebuah transisi baik yang dimana usaha kamu akan sangat meroket dalam waktu dekat ini teman-teman maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jordak libra kamu harus bersyukur teman-teman dan kamu harus klaim energi yang sangat positif ini kemudian di poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman libra di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada queen of wands ataupun ratu tongkat apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini teman-teman nah sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman libra kartu ini memiliki sebuah arti teman-teman tentang sebuah kestabilan terkait dengan kondisi keuangan sebuah kepercayaan diri yang sangat begitu tinggi bersemangat dan juga sangat ambisius nih ya saya melihat kamu walaupun saat ini sudah dalam kondisi yang sangat stabil teman-teman akan tetapi kamu tetap bersemangat nih kamu sangat ambisi bahwa kamu pasti bisa lebih sukses kamu pasti bisa berhasil teman-teman lebih dari apa yang sudah kamu dapatkan hari ini kemudian pada kartu yang kedua disini ada ace of sorts nah hadirnya kartu kedua ini ya memang kartu ini memiliki sebuah arti tentang sebuah kesuksesan tentang sebuah keberhasilan dan sebuah pencapaian yang akan berhasil kamu dapatkan dalam waktu dekat ini teman-teman ya mungkin ini berpengaruh terhadap sebuah efek yang sangat positif pada kartu pertama teman-teman yang dimana sebuah keberanian sebuah semangat dan rasa kepercayaan diri yang sangat begitu tinggi yang membuat kamu selalu diberikan sebuah kelancaran dan kemudahan teman-teman karena disini kamu berhasil mengalahkan sebuah rasa takut rasa kecemasan di dalam diri kamu teman-teman karena itu adalah sebuah musuh yang paling terbesar yang selalu menghambat siapapun untuk sukses dan berhasil teman-teman karena sebuah ketakutan dan sebuah kecemasan ini pasti akan menimbulkan sebuah kemalasan teman-teman maka ya untuk teman-teman yang memiliki jodhya klibra saya melihat dari kartu yang pertama hingga kartu kedua ini secara garis besar untuk kondisi kehidupan finansial ekonomi kamu akan sangat lancar dan ya akan semakin meningkatlah teman-teman kemudian pada kartu yang ketiga disini ada six of pentacles ataupun enam coin nah sebagai energi penutup teman-teman dengan kamu mendapatkan berbagai kelancaran-kelancaran terkait dengan kondisi ekonomi finansial yang benar-benar sangat luar biasa teman-teman disini kamu harus bisa teman-teman untuk menyisikanlah beberapa rezeki-rezeki yang kamu miliki terhadap orang-orang yang membutuhkan di sekitar kamu lah tidak harus jauh-jauh teman-teman di sekeliling kamu saya melihat banyak sekali orang-orang yang mungkin kamu lebih baik dari mereka teman-teman kamu lebih beruntung dari mereka maka ya dengan kamu bisa berbagi terhadap orang-orang yang membutuhkan teman-teman saya yakin dan percaya bahwa rezeki kamu dan kehidupan kamu akan menjadi semakin berkah teman-teman dan tentunya segala sesuatunya tersebut akan diganti dengan beribu-ribu kali lipat banyaknya maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodhia klibra kamu harus bersyukur teman-teman dengan energi yang sangat positif ini kemudian di poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman libra di hari ini dan pada kartu yang pertama di sini ada two of cups ataupun dua cangkir jika kartu pertama ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara teman-teman libra yang saat ini sudah berumah tangga ataupun yang saat ini sudah berpacaran teman-teman sedang berpacaran nah untuk teman-teman libra yang saat ini sudah berumah tangga hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka teman-teman berkait dengan kondisi kehidupan asmara ataupun rumah tangga kamu ya bisa saya katakan kartu ini memiliki sebuah arti yang sangat-sangat positif yang dimana saya melihat untuk kondisi kehidupan rumah tangga kamu nih di akhir November ini akan begitu banyak sekali kebahagiaan pencapaian dan juga sebuah kehidupan asmara ataupun rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan teman-teman karena pada titik ini saya melihat kamu saling memberikan sebuah perhatian nah satu dengan yang lain saling memberikan sebuah support sehingga ini akan menimbulkan teman-teman ini akan mendatangkan yang namanya sebuah kebaikan-kebaikan dan juga kelancaran yang sangat nyata teman-teman kemudian untuk teman-teman libra yang saat ini sedang berpacaran hadirnya kartu pertama ini teman-teman kartu ini menjelaskan ataupun memiliki sebuah arti bahwa ada sebuah potensi dalam waktu dekat ini pasangan kamu akan segera menunjukkan sebuah keseriusannya terhadap diri kamu teman-teman ya mungkin kamu juga sudah mengetahui ya tetapi mungkin selama ini pasangan kamu sedang berjuang pasangan kamu sedang ya berusaha semaksimal mungkin teman-teman untuk bagaimana caranya secepat mungkin bisa untuk melamar dan menikahi kamu dalam waktu dekat ini dan saya rasa ini adalah sebuah kabar gembira yang akan didapatkan dan dirasakan oleh teman-teman libra kemudian pada kartu yang kedua disini ada nine of pentacles teman-teman ataupun sembilan koin jika kartu kedua ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara teman-teman libra yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dead nah hadirnya kartu kedua ini tentunya kartu ini akan membawa sebuah dampak kehidupan teman-teman libra yang sangat luar biasa ini berbicara tentang tulang sebuah peruntungan ini berbicara tentang sebuah pencapaian dan hal-hal positif lainnya teman-teman yang akan menyelimuti kehidupan kamu nah mungkin ya untuk teman-teman libra yang saat ini menjadi tulang punggung keluarga tentunya hadirnya kartu kedua ini teman-teman ini menunjukkan tentang sebuah kepositifan tentang sebuah kelancaran-kelancaran yang sangat nyata terutama terkait dengan kondisi keuangan kamu nih yang dimana di akhir November ini ataupun menjelang awal Desember tahun 2023 ini akan begitu banyak sekali rezeki-rezeki yang akan terus mengalir teman-teman di dalam kehidupan keluarga kamu sehingga ya ini akan membuat kondisi kehidupan keluarga kamu dan diri kamu pribadi teman-teman akan semakin membaik dan bahkan sangat terbaiklah kemudian untuk teman-teman libra yang lainnya tentunya sebuah situasi dan kondisi yang sangat terbaik ini teman-teman tidak menutup sebuah kemungkinan ada begitu banyak hal yang akan kamu dapatkan dan rasakan ini mungkin terkait dengan kondisi kehidupan asmar ataupun jodoh nih pasangan yang dimana harapan kamu ingin mendapatkan pasangan terbaik akan segera terwujud teman-teman dalam waktu dekat ini baik secara inner beauty kondisi secara kematangan dan secara kondisi berkecukupan teman-teman nah ya saya rasa ini adalah sebab untuk keberkahan dan hadiah terbaik yang Tuhan kirimkan yang Tuhan berikan bagi kehidupan teman-teman libra kemudian pada kartu yang ketiga ataupun kartu yang terakhir di sini ada fake of search jika kartu ketiga ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara teman-teman libra yang saat ini sedang PDKT ataupun sedang dekat dengan seseorang tidak ada sebuah kata gagal teman-teman di dalam sebuah proses pendekatan karena ya saya melihat sepertinya seseorang yang kamu dekati dia benar-benar ingin melihat teman-teman seberapa besar perjuangan kamu seberapa sabar diri kamu untuk memperjuangkan dan mendapatkan hatinya teman-teman karena ia mengingat saya melihat sepertinya dia memiliki beberapa historis kehidupan asmara ataupun dan bahkan kehidupan rumah tangga yang memang selalu kurang beruntung teman-teman sehingga kali ini dia benar-benar memprotek memfilter orang-orang yang benar-benar tulus ataupun orang-orang yang hanya sekedar modus teman-teman ingin memanfaatkan situasi dan kondisi maka ya sebuah pengorbanan perjuangan ini harus tetap kamu lanjutkan teman-teman dan kamu harus bisa menunjukkan bahwa kamu benar-benar memiliki sebuah ketulusan untuk menjalin sebuah kehidupan asmara yang serius dengannya kemudian kita akan melihat angka keberuntungan dan angka keberuntungan kamu hari ini adalah angka 6 teman-teman maka saya rasa inilah ratingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh libra di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh